Halo semuanya, kembali lagi di podcast cerita kita Nah sebelumnya temen-temen disini udah pada tau belum sih aku sama kakak yang di pojok itu siapa namanya? Kalo belum tau kenalan dulu dong, siapa sih namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clara dari kelas 7F dan kakak yang disana itu Perkenalkan, nama saya Geraldo dari kelas 8A Nah tentunya kita juga punya akun media sosial dong nih Buat temen-temen nih yang mau tau kita lebih lanjut boleh cek instagram aku disini Kalo yang mau tau tentang aku lebih lanjut bisa cek disini Nah hari ini aku sama kak Geraldo kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih hari ini Spesial banget Kira-kira kita kedatangan siapa sih? Boleh dong diperkenalkan dulu dirinya Halo semuanya Halo semuanya Perkenalkan saya Odilia dari kelas 7F Aku Justin Joy Immanuel dari 8A Nah, wah kira-kira spesial banget nih kali ini ya Apalagi hari ini kita seragamnya juga beda nih Kita lebih spesial ya hari ini Paling spesial Nah, kira-kira temen-temen disini nih tau gak sih hari ini kita bakal ngebahas topik apa? Apa ya kira-kira? Coba tebak Nah, hari ini aku sama kak Geraldo akan sama-sama ngebahas tentang topik Bullying Karena bullying ini kan lagi ngarak banget ya bisa terjadi di mana aja, kapan aja gitu kan Ya, bahkan sekelas SD aja tuh ada yang melakuin bullying sampe bener-bener mengganggu mental dari si korban ini Nah, tapi temen-temen sendiri nih udah tau belum sih apa itu bullying? Jadi, bullying itu adalah perilaku menindas yang lebih lemah Yang dilakukan oleh yang lebih kuat Nah, bullying ini tuh juga biasanya dilakukan oleh rasa-rasa senioritas atau kaya rasa ingin menguasai dari si orang lain ini loh guys Nah, kalau dari temen-temen sendiri nih, kita gak mungkin dong langsung masuk topik pada kita hari ini Kita akan besok nasi dulu nih, kira-kira temen-temen disini nih gimana kabarnya hari ini? Pelajarannya gimana nih? Hari ini gimana kabarnya? Pelajar apa aja hari ini? Hari ini kabar aku baik banget Pelajaran hari ini ada Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Pancasila, Mandarin, serta P5 Kalau Jastin? Kalau Jastin gimana nih? Aku puji Tuhan hari ini baik Jadi, hal yang kejadian ini mulai dari shooting film, shooting buat drama Shooting film Apa tuh? Shooting apa tuh? Kalau boleh tau Dari tema P5 kelas 8 saat ini nih buat film soal demokrasi Demokrasi apa nih? Demokrasi keluarga ya? Demokrasi keluarga Oh, tapi gimana? Lancar? Lancar Gak ada yang saling marah tuh orang tuanya mau apa-apa Anak Ya, katanya makanya tantrum gitu Pak Kalo, Odi tadi kelas 7 nih kita ngapainnya sih, Dik? Buat P5 tadi kelas 7 menyiapkan untuk Puncak Project pada tanggal 24 nanti Temen-temen juga jangan lupa buat saksikan kita ya Ya, jangan lupa nih nonton buat temen-temen kas 7 buat di Puncak Project nanti Nah, temen-temen sendiri nih Kira-kira kan sebentar lagi kita bakal nge-sanyiin ujian buat akhir tahun kan Temen-temen sendiri nih udah nyiapin lho sih kira-kira Apa nih yang udah dipelajarin kayak dua atau satu mata pelajaran gitu Kira-kira apa nih yang udah dipelajarin? Atau belum ada malah? Iya, kayak sistem kebut satu malam itu lho Atau malah udah belajar dari sekarang, nyicil-nyicil gitu Untuk sekarang sih belum sih Biasanya juga pake sistem kebut semalam Biar gampang nginget pelajaran-pelajarannya Kalo kajar sih gimana? Aku baru ngumpulin niat sih dikatanya Wah, niatannya udah kumpul kayaknya Iya, niatannya enak setengah Niat dulu, belajar nanti Nah, kita langsung tanya Tanya-tanya dulu nih, kita bahas-bahasin dulu soal bullying Kira-kira Kak Justin sama Odin nih udah tau belum sih Bullying itu kayak gimana contoh perilakunya? Bullying sendiri contoh perilakunya bisa seperti memukul orang lain Dan ketika memukul itu dapat menyebabkan ruka fisik Sehingga dapat dikatakan juga sebagai bullying fisik Lalu bullying secara lisan yang dilakukan dengan mengejek atau temung lho-lho orang lain Ya jadi kayak kata-kata gitu ya Kayak ngata-ngatain gitu Ngata-ngatain fisik kayak Oh parah banget Ngata-ngatain nama orang tua juga Itu Rasis Ya, rasis ya guys Hitam-hitam Wah, itu gak boleh ya Nah Justin pernah? Bullying rasis? Jujur pernah Ya, tapi hanya untuk percanda Mungkin sebenernya tidak saya sempat digulangi lagi Jangan dicontoh ya guys Kalau pake nama orang tua pernah gak nih? Odin pernah gak? Kalau itu belum pernah sih Pernanya apa nih? Alhamdulillah belum pernah sama sekali Oh, anak baik ya Beda ya? Contohnya Justin, gak pernah? Seri 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 Nah, kita langsung aja nih Menurut Kak Joy Sama Sama Odi Gimana sih Tanggapan Soal perilaku yang dapat dikatakan sebagai bullying Misalnya nih Temen kita ngelakuinnya Tapi mereka nih gak tau Kalo ini tuh sebenernya bullying Terus menurut kalian tuh itu bullying Nah, contoh hal dari Yang menurut kalian bullying tuh apa sih? Bisa dari Justin Aku sih misalnya kayak Dia Habis aja dia punya temen yang betet Dan ngata-ngatain temennya Pengen untuk bercandaan Tapi sebenernya Dia gak tau dalam buka hati temennya ini Sebenernya dia tersakiti Berarti secara verbal ya? Iya Kalo dari Odin sendiri gimana menurut kalian? Seperti Ngajik-ngajik kayak tadi ya Ngajikin fisik Ataupun nyebutin nama orang tua Itu kan pasti banyak orang yang ambil Yang bercandaan Biasa-biasa aja Terus pake ini kan Fisikan Kayak Misalnya Terus Biasanya Kakak kelas yang suka malak-malak adik kelas Buat kita duit Jadi preman gitu ya Nah, menurut kalian sendiri Kenapa sih itu bisa dikatakan sebagai bullying? Menurut aku tuh bisa dikatakan sebagai bullying Karena dapat menyebabkan luka pada si korban Entah itu luka fisik Ataupun luka dari segi mental Iya Jadi yang jangka panjang gitu ya Iya Kalo dari Kejasin Menurut Kejasin tuh kenapa sih itu dapat dikatakan sebagai bullying? Soalnya Ada Temennya ini Gak berani untuk menyampaikan Kalo dia sebenernya tersakiti Dan lama-lama akan jadi Luka tersendiri Kan sekarang nih lagi era globalisasi ya setelahnya Teknologi udah maju banget kita Anak kecil juga udah bisa operasi teknologi Menurut kalian teknologi apa atau faktor apa sih yang menjadi penyebab bullying ini? Coba dari Odi Menurut aku dari segi teknologi itu juga dapat dikatakan sebagai bullying Seperti mengirimkan atau yang banyak terjadi Ngirimin foto-foto aib temennya sendiri Itu udah maksud bullying secara digital atau cyberbullying Lalu faktor lain penyebab bullying Mungkin si pelaku pernah menjadi korban bullying sendiri Atau si pelaku mungkin di kondisi keluarganya lagi gak baik-baik aja Jadi dia ngelampiasin amarahnya ke orang lain Tapi sekarang banyak tuh yang kayak suka nge-hate di komen Bahkan kayak orangnya cuma ngakuin hal yang dia suka aja tuh di-hate gitu loh Iya, banyak banget orang yang iri ya Iya, apa-apa iri apa-apa salah gitu loh Kalau menurut kalian tuh gimana? Kalau sebenernya itu tergantung kepada dua pihaknya juga Kalau yang nge-post ini mungkin dia bisa juga bisa aja dia harus memikirkan kembali apa yang dia kontarkan dan keluarkan gitu Dan mungkin untuk yang hatenya ini harus sadar juga kalau dia punya hak untuk nge-post itu Iya kan apalagi kadang tuh suka cuma nge-posting dirinya mereka sendiri Tapi karena ada sesuatu dari dirinya yang mungkin gak sama kayak kita selayak umumnya tuh malah dikata-katain Terus malah dijadiin bercandaan juga ya di komen Terus malah ikut dihina-hina gitu fisiknya Kalau kalian misalnya ada di posisi, kalian nge-post sesuatu nih di-hate komen, dihujat itu apa sikap kalian? Kira-kira kalian ngapain? Iya, apakah bakal marah terus Bales kah? Iya, marah atau kayak ya udahlah hubungan lagi Jadi pas yang nge-hate itu nge-post sesuatu kalian bales lagi gitu? Iya, atau melalim aja tapi malah putus asa dari dalam dirinya sendiri gitu Kalau menurut, eh kalau aku sendiri sih bakalan dipendem aja sih gak bisa ngeluarin amarah Selagi perbuatan yang kita lakukan benar dan gak salah Jadi biasa-biasa aja juga gak apa-apa Kalau aku pasti hal pertama yang aku lakuin introveksi Apakah ada yang salah dari hal-hal ini? Kalau menurutku ada yang salah ya pasti bakal klarifikasi lah Klarifikasi Kalau dari Wadi kan tadi bilang lah bakal diem-diem aja nih Kalau bisa diem-diem aja apakah bakal nyimpen dendam malahan malah kayak Lihat aja nih selesai kalau gue bales ikut nge-hujat lagi gitu Jadi kalau bisa dianggapain lagi ikut nge-hujat lagi gitu Atau ngejauhin dia gitu Enggak sih tetap biasa-biasa aja Tetap jadi temen? Iya Enggak, digelang ke temen gitu Eh udah gak usah temenin yang gini lah Orangnya kayak gini, sukanya gini gitu-gitu Enggak bisa sih Karena kita sebagai makhluk sosial juga pasti harus berhubungan dengan orang lain Kita gak bisa beda-bedain orang Nah, kalau misalnya dari pandangan kalian sendiri nih Dari pandangan kalian ya Apa sih yang tanggapan kalian terhadap si pelaku dari bullying ini? Misalnya kayak misalnya kalian lihat nih ada pelaku bullying terus kayak Wah mereka nih kayak gini-gini Nah itu tanggapan kalian itu gimana? Iya mungkin Kalian marah lah Atau sedih? Itu Balik lagi Ngeliat situasi dulu Semisal emang Sebenernya itu bukan melinget Sebenernya si korbannya yang salah Ya aku bakal coba nasihatin lah Dan Sebisa mungkin gak menicu keributan Kalau dari aku Pertama-tama ngeliat alasan Si pelaku melakukan hal tersebut kepada si korban Jika memang salahnya pada si pelaku Aku bakalan nyoba buat melaporkan ke guru Biar masalahnya juga bisa cepat terselesaikan Nah Tapi kalau misalnya salahnya dari si korban gimana dong? Tetap Mungkin aku biarin aja sih Selagi gak menimbulkan luka fisik Ataupun hal-hal yang berlebihan Terus kalau kaya sih Misalnya kayak Udah tau nih si korban bullying ini nih Dia yang salah Tapi Malah Kayak kakak bimbang Aduh bantuin ya Tapi kan dia yang salah Tapi ini juga salah dia nge-bully Atau malah kayak Yaudah Yaudah amat Apalagi sih pasti menengahi Karena Karena mereka berdua salah Dan Cokok untuk Mengoreksi Satu sama lain Terus Kalau misalnya nih Kalian ngerasa gak sih Kalau orang-orang yang suka nge-bully ini Malah Banyak temennya gitu? Iya Mala-mala geng-gengnya sih Kalo-kaloan tuh Kalo-kalo yang kayak gitu Apa tanggapan kalian buat orang-orang kayak gitu? Kira-kira kok Dia kan ngelakuin hal yang salah gitu kan ya Tapi kok yang lain malah ngedukung dia gitu Kira-kira kenapa? Karena Kalo dari aku sendiri Pasti Karena yang membuah ini kan Pasti jauh Lebih kuat daripada Yang dikorban ini Dan Orang-orang juga pasti Lebih mencari Temen yang Lebih kuat gitu Nah kalo Mereka Beraksi dengan Pembulatan ya Itu sebenernya Hal yang Sudah tidak bisa diwajarkan Dan harus Jadi Bidang Kalau ini gimana nih? Kalo dari aku Mungkin temen-temennya Sipelaku juga pernah ngerasain takut Akibat Bullyingnya pernah dilakukan sipelaku Jadi Mau gak mau Kalo mereka gak bisa menjalin hubungan yang baik Dengan sipelaku Mereka mungkin bisa jadi korbannya juga Jadi Kayak ini ya Temen tapi bisa saling serang gitu Tapi musuh Iya saling serang ya Temenan tapi saling serang Kalo misalnya gak diturutin Nah Kalo misalnya nih Kejadian bullying itu Terjadi langsung Di depan mata kalian nih Kalian liat langsung Ada orang yang dibully Misalnya Dibullin lah Dipalakin Itu kira-kira Apa yang akan kalian lakukan Dari Justin? Kalo Aku pasti Berhentiin dulu Ududu-duanya Misahin Mengelitai Terus Penengah lagi ya Penengah lagi Soalnya Tentu 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 Soalnya kan Aku sendiri juga pasti gak tau kan Mereka sebenernya Konfliknya apa Nanti Nanti Menengah lagi Mencoba waktu Memahami sebenernya Apa yang mereka Ringgutin gitu Dan Mencoba Memberi solusi Sebesar Apalagi gak ikut ngebully juga Kayak lagi makin dia Terus ikutan ngebully gitu Kan lumayan Aku dulu Iya cuman Apalagi kalo yang ngebully Orang Kayak Pasti ada Resikonya Kalo gitu Resik Dan Aku belum Biar aku gak Tau risikonya itu Bahaya Jadi Aku gak Lampu Tidakkan itu Kalo dari Odi Gimana nih Kalo aku Bakalan ngelaporin Guru Biar Masalahnya Cepat Terselesaikan Jadi si guru Jadi guru tuh Tau Apa Masalah dari Mereka berdua Sehingga Jika suatu saat Mereka Ada Konflik lagi Guru juga Bisa tau Cara menangani Yang tepat Gimana Tapi kan Takutnya Ini gak Sih Kadang tuh Di beberapa Di beberapa Sebagian kecil Sebagian kecil Pihak sekolah Malah Dibang Enggak Kok itu Bercanda Tapi Bercanda Itu yang Sampai Udah Pukul-pukulan Sampai Satu pihak Bener-bener Dirugikan Dari Satu pihak Ini Gimana Gurunya Gak tau Apa yang Terjadi Langsung Dia Cuma Ngeliat Hasilnya Sampai Ada Yang Gara-gara Gak Ditanggepin Sama Diri Kan Misalnya Misalnya Ada di pihak Yang korban Itu Kalian Dibully Terus Tapi Buru Kayak Ayo Adalah Itu mah Cuma Bercanda Doang Kalian Jadi Korban Gimana Apa Sih Pasti Bilang Ke Gurunya Kenapa Gurunya Ini Gak Percaya Yang Malah Ngebela Yang Sipu Aku Ya Mereka Belum Tentu Bisa Lihat Seluruh Nah Coba Mungkin Si Guru Ini Untuk Melihat Keseluruhannya Dan Mereka Ulang Pendapat Dari Aku Juga akan Memastikan Pendapat Si Guru Lalu Jika Memang Gurunya Sampai Benar-benar Gak Percaya Akan Berusaha Nyari Bukti Akut Kejadian Tadi Atau Mungkin Aku Bisa Melaporin Kepihak Yang Lain Sehingga Si Guru Sama Si Telaku Juga Bisa Ditangani Oleh Mereka Tapi Kalau Misalnya Kalian Yang Kena Dampaknya Kalian Maha disuruh Tutup Mulut Nih Udah lah Gak Usih Diperpanjang Masa Tutup Mulut Aja Berlapor Pihak 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 Lain Kalau Pihak Yang Itu Keren Keren Siapa Kalau Buru Nggak Mau Tanggepin Polisi Mungkin Bisa Ke Dari Wali Korban Atau Wali Pelakunya Tapi Biasanya Wali Korban Malah Apaan Sih Orang Anak Kita Baik Baik Aja Anak Kita Perlakunya Baik Gitu Loh Kayak Atau Kalian Malah Melapor Ke Orang Tua Gimana Sekarang Nih Gen Z Nih Ya Hali Gen Z Lagi Banyak Banyak Yang Ngebahas Mental Health Nah Menurut Kalian Ada Nggak Sih Hubungan Dari Si Perlaku Bullying Ini Kepada Mental Health Si Korban Atau Kepada Kita 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 Ikutan Ngerasa Trauma Karena Kita Takut Digituin Gitu Beda Dari Ode Gimana Kalau Menurut Aku Benar 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 Ada Kehubungannya Dimana Si korban Kalau Dibully Nyesal Contohnya Di Ejek Ataupun Dipukul Pasti Pernah Merasakan Yang Namanya Gangguan Mental Seperti Depresi Saking Traumanya Mungkin Malah Jadi Sulit Untuk Berhubungan Dengan Orang Lain Lagi Karena Takut Menurut Menurut Ya Seber Setiap Orang Pasti Punya Mental Yang Beda 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 Ada Yang Kuat Ada Yang Kepang Ya Kalau Misalnya Ada Sendiri Jadi Korbannya Si Pasti Bakal Melawan Nggak Mau Apa Ditindas Keselesan Gitu Biasanya Ada Orang Yang Malah Ikutan Ngebully Nggak Bakal Ada Yang Mau Ngedukung Misalnya Bukan Ngebakal Ya Gimana Ada Yang Nggak Dukung Si Pembully Itu Kamu Makan Tetep Apalagi Kalau Misalnya Kan Biasanya Si Pelaku Ini Kalau Mereka Di Depan Mereka Bakal Jadi Sok Polos Soal Mereka Yang Berasa Dibully Malahan Jadi Si Korban Yang Dianggap Yang Ngebully Si Pelaku Gitu Loh Yang Victim Iya Victim Gitu 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 Bakal Lebih Ke Nunggu Waktu Dan Nunggu Seperti Kak Justine Bakal Berusaha Buat Ngumpulin Bukti Karena Tidak Selamanya Kebohongan Yang Kita Miliki Akan Tertutupi Akan Ada Sewaktu Waktu Kebohongan Tersebut Akan Terungkap Sepanah Yang Terungkap Is Yang Hanya Duga Gitu Nah Menurut Kalian Bagi Si Korban Ada Nggak Sih Tempat Yang Aman Buat Mereka Cerita Masalah Mereka Terus Bakal Ditanggapi Juga Dengan Baik Atau Kayak Malah Cara Mereka Menyediakan Dukca Kalian Buat Menyediain Dukungan Yang Bener Buat Mereka Itu Gimana Cuma Sekedar Motivasi Atau Apa Gitu Biasa Sih Mungkin Kalau Aku Bakal Cerah Ke Teman Dekat Dan Biasa Teman Dekat Bakal Mencoba Bantu Dan Mencari Solusi Di Titik-titik Yang Agak Susah Terjangkau Berarti Terjangkau Itu gimana Berarti Nyediain Ibaratnya Jadi rumah Buat orang itu Kalau Kalau dari Apu Tempat Yang Paling Aman Harusnya Orang tua Namun Jika Sewaktu Waktu Orang tua Tersebut Malah Menganggap Hal tersebut Biasa 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 Beralih Ke Seseorang Yang Bener Bener Bisa Kita Percaya Seperti Teman Kita Terjangkau 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 Kalau dibully Bakal Trapeksi Dulu Apa Sebenernya Salah Kalau Mungkin Aku Yang Gak Ada Salah Kalau Bakal Coba Melawan Sebisa Mungkin Melawannya Itu gimana Ikut Nabokin Juga Kan Menonjokin Juga Tergantung Mereka Bullying Gimana Kalau Dikata Kata Fisik Kata Fisik Balik Ya Bisa Mungkin Kalau Misalnya Kayak Itu Kan Malah Jadi Gak Ada Ujung Ya Malah Balasan Kira Kira Gimana Biar Orang Damai Damai Gak Bully Kalau Misalnya Kita Bully Kita Maafkan Mereka Malah Jadi Seenaknya Kalau Kita Balas Gak Selesai Kalau Mereka Emang Bener Gak Selesai Sih Gue Diemin Tapi Diem Ngasih Perlawanan Tapi Diem Gimana 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 Ngasih Perlawanan Tapi Diem Diem Apa Apa nih ilmu hitam Apa Mungkin Ngasih perlawanan dengan cara lain kayak melapotas Njauhin aja Tidak Maksudnya tangkepin lagi Dari Atau Kalau Dari Odi Nih Malah Ngebalasnya tuh Pake Prestasi Gitu Gimana Tuh Ngebalasnya Pake Prestasi Atau Kayak Nih Liat Yang Kalian Bully Malah Jadi Apa Jadi Di atas Buat Diri Kita Sendiri Gitu Jadi Motivasi Apasih Apasih Damingan Gitu Karena Di aku sendiri Aku gak bisa ngelawan secara langsung Jadi Ngelawannya Bisa dalam Kalau prestasi Atau Suatu hal yang Mereka gak bisa ngelakuin Kalau misalnya mereka bisa ngelakuin Ini kayak bagaimana tuh Berusaha lebih tinggi aja Dari mereka Selalu lebih tinggi dari mereka ya Keren Kan Akhir-akhir ini tuh Orang Apa ya Gak ada yang gak punya media sosial Istilahnya gitu ya Anak kecil pun punya Namanya TikTok Instagram Apa sih peran media sosial ini Untuk Memperbuluk masalah bullying ini Terus Kira-kira gimana ya Cara kita buat Menghentikannya Ya Pasti Kita Sebelum POS Atau Ya POS Atau Belakukan sesuatu di media sosial Pasti kita Lokal Pareksi dulu Apa aja Dan mungkin Setelah dipost Mungkin Masih ada yang salah Ya Minta maaf Kalo dan Yudi sendiri Ini gimana nih Pastinya sebelum Posting Pastinya sebelum Posting Ngeliat dulu nih Pantesnya Buat dikirim Kira-kira Efeknya apa Jadi Istilahnya kayak Sebelum melakukan sesuatu Harus dipikir Dua kali dulu Ya Dilihat dari Berbagai sudut pandang Iya Gak boleh langsung Asal main Itu aja ya Asal main bales Nah Menurut kalian nih Kan tadi dibilang Kalo misalnya kita melaporkan Kasus bullying tuh Malah takut aja Di bumerang balik nih Buat kita Nah kalo dari tanya sendiri Penting gak sih Kita nih Ngelaporin Kasus bullying tuh Penting banget sih Soalnya Misalnya kita Gak kuat Ngelawan Sendiri Kan bisa aja Bisa aja Ada orang yang bantuin Dan Masalah kita jadi Berkurang Eh Berkurang Jadi cukup Oh iya Kalo dari aku Ngelaporin itu Bener-bener Hal yang penting Karena Hanya dengan Satu Ataupun Dua orang Yang melaporkan Kasus bullying Tersebut juga bisa Cepat rata sih Tapi kan ada Orang tuh yang Dia dibully nih Tapi takut dia Ngelaporin Karena takut malah Dijauhin Atau Diancem lah gak sih Bunging bullynya tuh Kira-kira gimana caranya Biar bisa mereka Ngelaporin dengan aman Pasti nyari celah lah Kita Sebagai korban Pasti Pinter-pinter Mencari celah Untuk ngelaporin Mungkin saatnya mereka lemah Atau gimana Tau Juga tadi Ada yang kayak Dibilang sama Ladi Baru sepaket prestasi Sampai mereka Diem sendiri Kalau di Kalau aku Ya sama seperti Kak Justin Nyari celah Dan Tapi Pastinya juga Setiap perbuatan Yang kita lakukan Seperti melaporkan itu Kan pasti gak akan Selalu berjalan aman-aman aja Pasti ada dampaknya Cuma kalau gak mau Kita harus melawan Dampak tersebut Kalau kita memang Ingin menghentikan Yang namanya Bullying tersebut Nah Kan tadi nih Ngomong soal dampak Kalau misalnya kita ngelaporin nih Nah Kalau dari kalian sendiri Misalnya kalian ngelaporin nih Di depan mata kalian Sudah kasih bullying Terus kalian ngelaporin nih Dampak ini Terus Eh iya Terus kalian malah Kena dampaknya itu sendiri Itu gimana Ya kalau aku sih pasti Kalau nahan dampaknya Soalnya Kasian juga sama keluarbannya Di buli terus-terusan Mereka bisa-bisa Kena Sesuatu yang Gangga Sesuatu yang gangga itu gimana tuh Sesuatu yang gangga ya Misalnya mereka Jadi Trauma Sakit Fisiknya Atau sekurang macam Nah Terus Misalnya nih Kira-kira Apa sih dampak Jangka panjang Dari korban Bullying ini Apakah Trauma Takut mau melakukan apapun Dampak Panjang Dari bullying Ini terhadap korban Ya Trauma Lalu depresi Lalu Si korban bisa Sulit untuk menjalin hubungan lagi Dengan orang lain Karena takut Kejadian tersebut Terulang lagi Terus misalnya nih Menurut kalian Ngaruh gak sih Kepelajaran Kalo misalnya Ketika dibully nih Kita kan ada tuh Kisah orang yang Awalnya dipinter tuh Cuman Gara-gara dibully Langsung kayak Terus banget nih Kacau Gimana sih tuh Biar dia bisa punya motivasi lagi Biar jadi pintar lagi Buat Ngadepin si penggulinya tuh Yang pertama Pasti itu Ngaruh banget sih Ke Entah gimana Pasti kalo dia Ketala daun Dia pasti gak Untuk belajar juga Kalo cara Ngebalikinnya lagi Mungkin Kalo dari aku sendiri Yang pernah Kalami hal itu Wah Justin pernah Pinter Abis itu Dipully Jadi Cerita dong Cerita-cerita Gimana nih Gimana ceritanya Cuman Kapan tuh Dulu-dulu Pas kita Kelas 2 SD Pas gini Kelas 2 Kelas 3 SD Itu Bisa dibilang Top 1 Juara 1 Juara 1 SD dimana Justin Ada dulu Di Jangan Disebut ya Sih Harusnya Ya Terus gimana Meninggalkan Untuk belajar Terus Berusaha Untuk Berubah Badanku Dan Itu Lama-lama Sampang Lama-lama Ya Aku turun juga Lama dari Sosok Sosok Dari Sosok 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 Ya emang Pengaruh banget sih Bagi pendidikan kita Karena Yang namanya kita trauma Itu pasti setiap hal yang saya lakukan Apalagi trauma itu benar ngefek banget tau Iya Saya juga Aku dan teman-temanku juga pernah ngalamin itu Gimana tuh Kalau dulu tuh Lebih ke Karena mungkin Mungkin emang perasaan iri dari teman sendiri ya Jadi kayak misalnya kita berhasil dapetin satu titik yang emang orang-orang nih gak bisa dapetin Terus Kayak Aku malah yang kena dampaknya gitu loh Malah kayak Dihinanya pake fisik gitu Oh Iya kan kalah prestasi nih Jadi dihinanya pake fisik Iya Apa Kekurangan dari kita itu yang dihina malah ya Iya Bukan ada mereka buji kelebihan gitu Padahal manusia gak ada yang sempurna ya Tapi Yang sempurna cuma Tuhan Iya Tapi malah Wah parah banget nih Nah Tapi nih Kan kalo di sekolah kita nih Di sekolah kita Buat kita ngelaporin Di Apa Perilaku bullying ini tuh Kita kan bisa scan barcode yang ada di sekolah juga loh teman-teman Buat teman-teman nih yang mau sharing Apa Kasus bullyingnya Atau mau cipta cerita Atau mau melaporkan dari kasus bullying ini Boleh banget Langsung aja Scan barcode yang ada di sekolah ya teman-teman Nah Kita daiknya gini Ke topik bullying kita Menurut kalian nih kan sekarang nih lagi pada Ada heboh-hebohnya nih main game Tapi malah bahas-bahas orang tua lah Malah Iya itu katakan saya udah ancur banget Atau kalau main game Mungkin ada yang Orang tuanya udah gak ada nih Yang dikatakan nyatim Iya Atau dikatakan nyapit gitu ya Gara-gara mungkin dia cupu main game-nya kan Ada kan Ada banyak Atau malah Kak Jasin pernah nih? Kalau aku gak pernah lah Soalnya aku Tau itu pasti gak enak Dikara keren gitu Kalau Adi pernah gak Gak pernah Adi pernah nanya apa nih Kayak Kan kalau misalnya definisi bullying kan beda-beda ya Ada yang bilang kayak Kalau misalnya kita ngelakuin satu hal aja Terus orang itu tuh merasa gak nyaman Mereka digituin tuh udah termasuk bullying kan Kalau Adi nih misalnya pernah ngapain? Kayak misalnya pernah ngomongin orang kah? Atau pernah ngapain gitu? Kalo aku pernah ngomongin orang Gara-gara Situasi Pernah ada situasi di kelompok Orang tersebut gak bisa diandelin Gak bisa diajak kerjasama Oh iya 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 Kayak Ingat nih kaya Iya iya Kau dikajasin pernah gak? Hah? Kayak Nih orang ini beban banget nih bener-bener kacau Beban gak ada gunanya gitu Oh itu pernah Ngata-ngata itu dimana? Ngata-ngatain fisika Atau ngata-ngatain cekat Atau kageraldo tadi Kalo Apa sih? Kalo udah kesel gitu Lebih benih buat diem aja Oh jadi kalo udah kesel banget Diem aja Diem aja Sebenernya kalo Melakuin suatu tindakan Pasti Biasanya suka Malah berdampak buruk Atau gak buat aku pantam? Iya iya Gitu Tapi kan emang ada Di Apa ya Di dunia ini kan Gak semua Mampu nerok sama rata kan Ada yang pintar Ada yang enggak Mungkin Kalo misalnya Orang yang Maaf nih Agak kurang Di bidang pengetahuan itu Kira-kira Kalian gimana Biar dia bisa lebih baik Biar dia gak dibully gitu Kalo misalnya ada kerja kelompok gitu Aku sih bakal ngeliat dulu Sebenernya kalo Aku sih tau dia bakal Dia tuh kurang atau enggak Di bidangnya Nah Baru aku liat Misalkan dia kurang di bidangnya Tapi dia masih mau berusaha Kan disitu dia juga Masih berguna lah Kalo dia masih berusaha Tapi kalo dia emang gak bisa Dan dia gak mau berusaha Itu berin Iya Orang yang kurang Tapi mau berusaha itu Malah Bagus ya Bagus Kalo di Aku Ngeliat dulu Kekurangannya di bidang apa Kelebihannya di bidang apa Jika kelebihannya Ada di suatu bidang Dan bidang tersebut Dijadikan sebuah tugas Pasti lebih enak buat diandalin sih Hmm Iya bener bener Nah Kalo kalian sendiri nih Pernah gak sih Nih Soal itu saya ya Kalian malah Lagi kesel nih Sama Guru atau orang di sekolah gitu lah ya Misalnya Terus kalian malah nyebarin hal-hal buruk Tentang orang ini yang Misalnya nih dia udah curhat nih ke kalian Kayak Tolongnya jaga nasi Tapi kalian mau ikut nyebarin Itu gimana tuh Pernah gak? Kalo Aku sih jujur Pernah Cuman Waktu itu Kalo Sekarang sih Mungkin gak akan salah Setelah aku melakukan hal itu Banyak hal-hal buruk Atau dampak berpikir negatif lah yang terjadi Daripada dampak positif ya Hmm Kayak yang aku lebih milih gua Mungkin kalo Bukan sisi kayak gitu Diem aja Oh kayak diem terus Kayak aling banget ya Kayak Apa ya Tipe yang memaafkan Diem aja gitu ya Anak Tuhan banget ya Kayaknya Kalo dari Audi gimana nih? Anak Tuhan Jadi jangan sampe gitu sih Tapi Kalian tau gak Kalo misalnya nih Atau pernah denger Atau ngalamin Misalnya nih Kalian baik-baik aja sebenernya Cuman ada orang yang gak suka sama kalian nih Terus Kayak orang itu ngecebar hoax tentang kita Terus Orang-orang pada percaya gitu Itu gimana perasaan kalian? Apalagi Hoax tuh yang kita sedih tuh gak tau Oh emang kita gini ya Kita sendiri sih liung Emang kita gini Misalnya kita dibilang sombong lah Pelit lah Iya itu Selain banget lo Pernah gak? Kalo aku ini Relapse banget sama Relapse sekarang Mas Relapse sama sekarang gimana Aku sendiri sebenernya gak kenal leket sama orangnya Tapi orangnya Aku juga gak tau Sampai sekarang Kenapa dia bisa Pesel dan punya Dendam gitu Sampai ngecebarin hoax Bahkan aku sendiri juga Berpikir kayak Emang aku bener-bener lakuin ini Tapi lo gak ngomongin ke orangnya Kayak Kenapa ngecebar itu gitu Apa salah gua gitu Iya Gak dong Karena baru-baru ini Belum kesampaian buat ngomong orangnya Tapi nanti mau ngomong brad Mau Mau Kalo dari Odi gimana? Kalo ada orang yang ngebenci sih Pasti ada ya Karena setiap orang juga pasti Punya seseorang yang kayak gitu Cuman kalo sampe nyebarin hoax Kurang tau sih Tapi kayaknya gak pernah Sejauh ini belum ya? Belum Ya semoga Gak ada lah ya Iya Nah Buat temen-temen semua nih Kira-kira dari Kak Justine sama Odi Ada gak nih kata-kata Buat mereka yang masih suka ngebully Yang masih ngelakuin bully nih Kata-kata buat mereka nih apa nih? Kalo udah gajahin gua deh Kalo dari aku sendiri sih Buat yang suka ngebully Wah Kalian Coba lah revisi diri kalian sendiri dulu Jangan merasa paling baik ya? Iya Bukan paling hebat mereka di dunia ini Mereka bukan paling hebat Pasti mereka juga punya salah Dan Orang tuh belum tentu lebih Hebat dari mereka Jadi kita sebenernya harus Seharusnya membantu mereka Untuk berkembang juga Kalo dari Odi nih buat mereka nih Masih yang suka ngebully Kayak Kalo dari aku Jangan pernah ngelakuin itu lagi Seburuk-buruknya masalah yang kalian miliki Jangan pernah dilampiaskan Kepada orang lain Tapi Lampiaskanlah Dalam hal yang kalian sukai Seperti menyalurkannya ke hobi Atau yang lain-lain Yang bermanfaat ya Iya Yang menjadi dampak positif Gitu lah buat semuanya Iya Nah Kalo dari kalian Ada ga nih kata-kata motivasi Buat temen-temen yang lagi ngalamin masa-masa tepuruknya gitu loh Lagi di masa yang down banget Kera bullying Atau Lagi bener-bener Ga tau harus ngelapor kemana Mental breakdown Iya betul Jadi Buat kalian Saya relate sama kalian yang jadi korban Percayalah Bahwa kalian suatu saat pasti akan jadi orang yang berguna Kalo ada juga nih Buat kalian yang pernah jadi korban Jangan pernah putus asa serta menyerah Dan ingat Setiap perjuangan Pasti ada rasa sakit Dan Ingatlah rasa sakit itu hanyalah sementara Dan nantinya akan berubah menjadi suatu kebahagiaan bagi kalian Jangan lupa juga nih buat temen-temen di rumah yang mungkin lagi ngalamin masa-masa bullying dan ga tau harus cerita kemana Jangan lupa buat scan barcode yang ada di sekolah buat temen-temen semua sharing Temen-temen SMPMW buat sharing yang mau menyeluruhkan cerita kalian soal bullying ini di scan barcode yang ada di sekolah Ditunggu ya ceritanya Nah Sekarang aku sama Kak Geraldo, Kak Justin dan Odi ingin pamit undur diri terlebih dahulu Dan Semoga temen-temen suka untuk episode kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Dadah 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 Dadah